Pendekar Lembah Naga, Jilip 52. Dahulu dia pernah berhadapan dengan Ketua Chin Ling Pai, yaitu Pendekar Sakti Chia Keng Hang yang amat sakti, dan kini puterannya ini ternyata mempunyai kelihayan yang agaknya tidak kalah oleh ayahnya itu. Selaka, pikirnya, mengapa dia begini ceroboh, berani datang sendirian saja menghadapi orang-orang yang sakti seperti ini? Belum lagi kalau muncul Pendekar Yap Kun Liong dan istrinya. Maka dia pun segera menggerakkan kaki tangannya dan menghadapi desakan Chia Bun Hou sambil mengeluarkan semua kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaganya, mengandalkan keampuhan sarung tangan yang melindungi kedua tangannya. Memang, tanpa perlindungan sarung tangan itu, tentu kedua tangannya tak akan kuat menghadapi sepasang tangan Chia Bun Hou yang ampuh. Sementara itu, pada saat melihat suaminya muncul tadi, Yap Pin Hang yang tadinya masih bergulingan, lalu bangkit duduk dan bersila, mengatur napas mengumpulkan hawa murni, selain untuk menjaga supaya di sebelah dalam tubuhnya tidak sampai terluka, juga untuk memulihkan tenaganya. Oleh karena dia memang belum pernah terkena pukulan secara langsung, maka dia tidak menderita luka sehingga sebentar saja keadaannya sudah pulih kembali. Dia membuka mata, melihat betapa suaminya mendesak wanita iblis itu. Dia tahu bahwa tidak lama lagi suaminya tentu akan mampu merobohkan Kim Hang Li Uniu. Kini timbulah perasaan marah di hatinya. Wanita itu tadi nyaris membunuhnya, menggunakan kesempatan saat dia dalam keadaan tidak sehat. Hal ini dianggapnya sebagai penghinaan sehingga menimbulkan kemarahan di hatinya. Dia lalu bangkit dan menghampiri tempat perkelahian itu. Jangan bunuh dia dulu, aku harus memberi satu-dua pukulan dahulu kepada iblis betina ini katanya dan nyonya muda ini lalu ikut menerjang ke depan, menghantamkan kedua tangannya dengan pengerahan Tian Te Shin Chiang. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani mempergunakan seluruh tenaga, hanya seperempat bagian saja. Kim Hang Li Uniu tentu saja makin terbesar. Baru melawan Seng suami itu saja dia telah kewalahan, apalagi kini Seng istri maju mengeroyuknya. Dia berusaha untuk menangkis, tahu akan kelemahan Yap Tin Hong, akan tetapi tangkisannya itu terhenti oleh tangan bunuh dan pukulan In Hong datang menuju kedadanya. Dia miringkan tubuh tetapi tidak mampu menghindarkan diri. Buk! Tundaknya kena pukulan In Hong itu. Memang tidak dengan tenaga sepenuhnya, namun cukup hebat tenaga Tian Te Shin Chiang yang hanya seperempat bagian itu dan Kim Hang Li Uniu merasa dadanya sesak, tubuhnya terjengkau. Akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan ketika dia hendak melarikan diri, Tia Bun Hou sudah menghadangnya. Agaknya pendekar ini yang tahu akan kemarahan istrinya, ingin memuaskan hati istrinya itu, karena itu dia tidak merobohkan wanita ini dan kembali dia menahan dengan tangannya ketika istrinya melakukan tamparan keras. Kim Hang Li Uniu berusaha mengelak, namun kembali gerakannya tertahan oleh tangan Bun Hou sehingga dia tidak mampu menghindarkan diri ketika tamparan nyonya muda itu mengenai punggungnya. Plak! Kim Hang Li Uniu kembali terpelanting dan sekali ini dia muntahkan darah segar, lalu dia bangkit sambil mengeluarkan teriakan melengking berkali-kali dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menangkis pukulan-pukulan suami istri yang terus mendesaknya itu. Dia tahu bahwa kalau tidak segera datang bala bantuan yang sudah dipanggilnya melalui suara lengkingan tadi, tentu dia akan binasa. Melarikan diri pun tidak ada gunanya karena pendekar Tia Bun Hou itu benar-benar hebat. Kembali suami istri itu memukul dari depan. Kim Hang Li Uniu segera menyilangkan dua tangannya, hendak mengandalkan gelang-gelangnya untuk menangkis. Pada saat itu juga terdengar teriakan. Jangan bunuh dia dan nampaklah seorang pemuda remaja datang berlari-lari dengan cepat sekali ke tempat itu. Pemuda ini bukan lain adalah Sin Leong. Seperti kita ketahui, Sin Leong yang ingin melindungi Bicu terpaksa mengantar Cheng Hon Hou bertemu dengan Owi yang busak sesuai dengan janjinya. Dan setelah Su Heng-nya menerima pangeran itu, Sin Leong segera meninggalkannya dan pemuda ini pergi mencari musuh besarnya, yaitu Kim Hang Li Uniu. Dia mendengar bahwa musuh besarnya itu sekarang memimpin pasukan dan melakukan pencarian untuk memburu keluarga Chin Ling Pai yang dituduh memberontak. Maka tidak begitu sukar baginya untuk mengikuti jejak wanita itu dan akhirnya dia mendengar bahwa wanita itu berada di pegunungan dekat sungai Minki yang Provinsi Hokian itu. Saat dia tiba di luar dusun dan melihat betapa Kim Hang Li Uniu dikeroyok oleh pendekar Chia Bun Hou dan istrinya, dan keadaan wanita iblis yang menjadi musuh besarnya itu terdesak hebat dan robohnya sudah boleh dipastikan akan terjadi tak lama lagi, terjadi hal aneh dalam hati Sin Leong yang mendorongnya untuk berteriak mencegah suami istri itu membunuh wanita iblis itu. Ada dua hal yang menimbulkan perasaan ini di hati Sin Leong. Pertama-tama, ketika melihat wanita itu dikeroyok dan didesak hebat, teringatlah ia akan peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika dia, Bicu dan Tiong Pek Putra Mendiang Na Cheng Hong terancam bahaya didesak oleh musuh-musuh yang menyerbu rumah keluargana itu. Pada waktu itu muncul pula Kim Hang Li Uniu ini yang membunuh para musuh itu sehingga bagaimanapun juga, wanita iblis ini pernah menyelamatkan nyawanya. Teringat akan hal itu, timbulah niatnya untuk sekali ini menolongnya pula dari ancaman kematian sebagai pembalasan atau pertolongannya dahulu itu. Dan kedua, ada rasa tidak rela di hatinya melihat wanita iblis ini akan terbunuh orang lain, biarpun orang lain itu adalah ayah kandungnya sendiri dan ibu tirinya. Dia ingin agar kematian wanita pembunuh ibu kandungnya dan pembunuh kakeknya itu di tangannya, bukan di tangan orang lain. Dia lah yang harus menuntut balas kepada Kim Hang Li Uniu. Inilah sebabnya mengapa Sin Leong berteriak melarang mereka membunuh wanita iblis itu. Akan tetapi Bun Hou dan In Hang yang tidak ingat lagi siapa adanya pemuda remaja itu, melihat pemuda itu berlari cepat sekali, Mereka maklum bahwa pemuda itu mempunyai kepandayan pula dan menyangka bahwa pemuda itu tentulah kawan dari wanita iblis ini. Karena itu, maka Bun Hou dan In Hang memperhebat desakannya sehingga ketika Kim Hang Li Uniu menangkis dengan kedua tangannya di atas jengkang. Melihat ini, Bun Hou segera menggerakkan tangannya, melakukan pukulan maut untuk membunuh wanita yang menjadi musuh keluarganya itu. Duh! Tangan pendekar itu bertemu dengan tangan Sin Leong dan Bun Hou merasa betapa lengannya tergetar keras. Dia terkejut, namun dia menggerakkan tangan kirinya, memukul lagi ke arah Kim Hang Li Uniu. Des! Kembali Sin Leong menangkis dan sekali ini pertemuan tenaga antara mereka sedemikian kuatnya sehingga keduanya terdorong ke belakang. Kim Hang Li Uniu mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat ke belakang dan melarikan diri. Bukan main marahnya hati Bun Hou pada waktu dia memandang kepada Sin Leong dan mengenal pemuda remaja ini sebagai anak yang dulu pernah dipelihara dan dididik oleh mendiang ayahnya di Chin Ling San. Engkau tanda seru bentaknya. Engkau melindungi iblis itu? Aku tidak ingin orang lain membunuhnya, jawab Sin Leong. Sejenak kedua orang ini saling pandang dengan sinar tajam. Jantung Sin Leong berdebar rasanya. Inilah ayah kandungnya. Namun Bun Hou sama sekali tidak tahu akan hal ini dan dia hanya menganggap pemuda ini seorang yang tak tahu diri, yang sekarang malah mengelah musuh padahal anak ini tahu bahwa wanita tadi adalah biang kela di kematian ketua Chin Ling Pai. Bocah keparat, kau harus dihajar bentaknya dan dia sudah mengirim pukulan ke arah dada Sin Leong. Des tubuh Sin Leong terlempar bergulingan. Hou Kou, jangan In Hang berseru kaget. Dia pun mengenal Sin Leong sebagai anak yang dahulu dicinta oleh mendiang Chia Keng Hang dan karena pernah menjadi murid ketua Chin Ling Pai itu, maka sebetulnya dia masih terhitung sute dan masih saudara seperguruan. Dia merasa khawatir kalau-kalau pukulan tadi menewaskan Sin Leong, karena dia tahu betapa hebatnya pukulan dari suaminya. Akan tetapi, Sin Leong sama sekali tidak mati, bahkan tidak terluka oleh pukulan tadi. Dia tadi sudah mengerahkan singkangnya untuk melindungi dada sehingga tubuhnya menjadi seperti sebuah bola penuh hawa saja yang bisa dipukul hingga terpental dan bergulingan, namun tidak sampai melukainya, baik luka di luar maupun di dalam. Kini Sin Leong sudah meloncat bangun dan sepasang matanya memandang tajam, penuh rasa penasaran kepada Bun Hou. Ayah kandungnya ini sudah memukulnya, memukul anak kandung sendiri. Betapa kejamnya. Bun Hou menjadi semakin marah dan penasaran ketika melihat betapa pukulannya tadi tidak merobohkan Sin Leong. Dia adalah seorang pendekar besar dan tentu saja hatinya tidak kejam. Dia tadi memukul dengan perhitungan yang masak sehingga pukulan itu tak akan membunuh dan yang dipukulnya bukanlah tempat berbahaya, namun cukup untuk merobohkan bocah itu. Akan tetapi nyatanya bocah itu sama sekali tidak roboh bahkan terluka sedikit pun tidak. Dengan marah dia lalu menerjang kembali dan sekali ini dia memperkuat tenaga dalam pukulannya. Duh! Sekali ini Sin Leong menangkis dengan pengerahan tenaga pula, dan karena dia sudah mengerahkan tenaga yang lebih besar, maka akibatnya tubuh Bun Hou yang terjengkang ke belakang. Baiknya pendekar ini sudah cepat berjungkir balik sehingga tidak sampai terbanting roboh. Matanya terbelalak karena dia tidak menyangka bahwa Sin Leong akan memiliki tenaga sekuat itu. Bocah setan dia memaki dan menyerang lagi. Sin Leong cepat menggerakkan kaki mengelak dan menangkis. Aku tidak ingin berkelahi denganmu katanya berkali-kali sambil terus mengelak dan menangkis, Men mundur. Mun Hou menjadi makin penasaran. Bocah ini hebat benar, semua serangannya dapat dilumpuhkan dengan melakan cepat dan tangkisan kuat. Pada saat itu pula datang Yap Kun Leong dan Chia Gio Keng berlari-larian. Tahan, jangan berkelahi Yap Kun Leong langsung berseru sesudah dia mengenal Sin Leong sebagai anak yang pernah diambil murid oleh ayah mertuanya. Dia pun mengenal gerakan kaki anak itu yang bergerak dengan langkah-langkah Tait Kek Sin Kun, Akan tetapi dia tidak mengenal gerakan tangannya saat melancarkan tangkisan-tangkisan itu. Dia merasa amat heran melihat betapa Bun Hou yang telah mengerahkan tenaga sepenuhnya itu ternyata tak mampu merobohkan Sin Leong, dan setiap kali kedua tangan mereka saling bertemu, keduanya tergetar dan sama sekali tidak kelihatan anak itu kalah kuat. Karena penasaran dan marah, Bun Hou tidak menghentikan serangan-serangannya biarpun sudah diteriaki oleh Kun Leong. Pada saat itu pula terdengar bunyi gemuruh kemudian datanglah pasukan besar yang dipimpin oleh Kim Hang Li Unyu. Melihat munculnya pasukan besar ini, empat orang pendekar itu terkejut bukan main dan otomatis Bun Hou menghentikan serangannya dan Sin Leong juga sudah melompat jauh ke belakang. Bagaikan banjir yang datang mengamuk, pasukan itu langsung menerjang, dipimpin oleh Kim Hang Li Unyu sendiri yang tadi merasa terheran-heran melihat Sin Leong bertanding melawan Chia Bun Hou. Larilah kalian! Lekas, larilah tiba-tiba Sin Leong berseru, seruan yang ditujukan kepada empat orang pendekar itu dan dia sendiri lantas berlari ke depan, menyambut datangnya para prajurit yang menyerbu. Sejenak empat orang pendekar itu tertegun menyaksikan pemuda remaja itu mengamuk seperti seekor naga sakti. Sekali bergerak, kedua kakinya telah merobohkan empat orang prajurit dan kedua tangannya menangkap masing-masing seorang prajurit, lantas diputar-putarnya dan dilemparkan kepada para prajurit yang datang bagai air bah menyerang itu. Mari kita cepat pergi Yap Kun Leong berkata. Keempat orang itu lalu berlari cepat memasuki dusun untuk mengambil anak bayi putra Bun Hou yang dititipkan kepada seorang wanita tua petani ketika ibunya pergi ke pasar tadi. Kemudian, In Hang menggendong anaknya dan melarikan diri keluar dari dusun itu dikawal oleh suaminya dan oleh Yap Kun Leong bersama istrinya. Berkat ilmu kepandayan mereka yang tinggi, mereka dapat berlari cepat sekali dan tentu saja pasukan itu tidak mampu menyusul mereka. Sedangkan Kim Hang Leong yang juga memiliki ginkang yang tinggi tidak berani melakukan pengejaran seorang diri saja karena empat orang buruan itu terlalu lihai baginya dan dia sendiri tidak mempunyai pembantu yang cukup pandai. Diam-diam dia menyesal mengapa dia tidak mengajak sumbonya. Sementara itu Sin Leong terus saja mengamuk sampai lama untuk mencegah pasukan itu melakukan pengejaran. Setelah merasa cukup lama dan dia pun sudah terlampau banyak merobohkan prajurit tanpa membunuh mereka, Sin Leong lalu meloncat jauh dan hendak melarikan diri. Akan tetapi, Kim Hang Leong menghadangnya bersama beberapa orang perwira yang memiliki kepandayan lumayan. Engkau hendak lari kemana Kim Hang Leong lalu menubruk sambil menggunakan kedua tangannya menyerang. Plak! Plak! Tubuh Kim Hang Leong lalu terpelanting. Para perwira cepat menyerang dan menghujankan senjata mereka kepada Sin Leong sehingga pemuda remaja itu tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan serangannya terhadap wanita iblis yang menjadi musuh besarnya itu. Dia lalu meloncat lagi dan dengan beberapa kali loncatan jauh dia lalu menghilang di balik hutan yang lebat. Kim Hang Leong bangkit berdiri dan memandang ke arah hutan itu, alisnya berkerut dan dia terheran-heran. Bocah itu kini lihai bukan main, pikirnya. Akan tetapi dia tak mengerti bagaimana pendirian anak itu. Ketika dia terancam bahaya maut di tangan Chia Bun Ho dan Yapin Hang tadi, jelas bahwa anak itu sudah melindungi dan bahkan menyelamatkan dirinya dari ancaman maut, sampai anak itu bertanding melawan pendekar sakti Chia Bun Ho. Padahal, menurut pengakuan anak itu dahulu, bukankah anak itu adalah putra kandung dari pendekar Chia Bun Hoang? Mengapa anak itu menyelamatkan dia dan melawan ayah sendiri? Dan yang lebih aneh lagi, sesudah Bocah itu melakukan hal yang luar biasa itu, mengapa tiba-tiba anak itu berbalik melindungi keempat orang pendekar buronan itu dan mengamuk, melawan pasukan kerajaan? Sungguh anak yang amat luar biasa sekali. Aku harus waspadat terhadap dia. Bocah itu berbahaya Kim Hang Li Un Yeo mengepal tinju dan dia terpaksa lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali dan tetap menyebar metu-metu untuk mengikuti jejak empat orang pendekar yang lolos itu. Sementara itu, Bun Hoang, In Hang, Kun Leong dan Giyokeng yang melarikan diri juga terheran-heran melihat sikap Sin Leong. Kini mereka telah berhasil membebaskan diri dari pengejaran, dan sekarang sedang berjalan biasa karena In Hang masih terlampau lemah untuk melakukan perjalanan jauh sambil berlari cepat terus. Sungguh aku tidak mengerti anak itu kata Bun Hoang sambil menggelengkan kepalanya. Mula-mula dia melindungi iblis betina itu dan melawan kami, tapi kemudian dia berbalik melindungi kita dan melawan pasukan yang mengepung kita. Yap Kun Leong menarik napas panjang. Anak itu luar biasa sekali. Sekecil dia telah dapat memainkan taik keksin kun dengan begitu baiknya, dan gerakan tangannya amat aneh, entah ilmu apa yang digunakannya ketika menangkis pukulan-pukulanmu tadi, Hong Te. Dia memiliki tenaga yang amat hebat pula. Rasanya, rasanya, aku sendiri tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Kata-kata Bun Hoang ini membuat yang lain-lainnya terbelalak keheranan. Mereka semua tahu bahwa Bun Hoang memiliki tenaga yang amat dasyat dan pada zaman itu sukarlah mencari tokoh Kang Hoang yang akan dapat menandinginya, akan tetapi sekarang pendekar ini mengaku bahwa diakalah oleh seorang pemuda remaja. Tentu saja mereka menjadi terheran-heran akan tetapi juga bukan tidak percaya karena Bun Hoang berbicara dengan serius. Betapapun juga, kita harus berhati-hati kalau lain kali berjumpa dengan Sin Leong. Anak itu aneh dan kita tidak tahu bagaimana isi hatinya, sebentar menjadi lawan dan sebentar menjadi kawan, kata Yap Pin Hoang. Empat orang ini lalu berangkat menuju ke Provinsi Cek Yang. Atas usul Yap Pin Hoang dan suaminya, mereka akan bersembunyi di Bun Che O, yaitu di kota yang dulu menjadi tempat tinggal dia dan suaminya semenjak mereka berdua meninggalkan Chin Ling San. Mereka pergi melakukan perjalanan seenaknya karena di antara mereka terdapat Cia Kong Liang, bayi yang baru berusia sebulan itu, putra dari Cia Bun Ho dan Yap Pin Hong. Biarpun sikap Sin Leong yang aneh itu mendatangkan keheranan dan dugaan-dugaan di dalam hati empat orang pendekar ini, tetapi diam-diam mulai tumbuh kebencian terhadap pemuda remaja itu. Terutama sekali dalam hati Bun Ho dan In Hang, karena bukankah anak itu yang mencegah mereka membunuh Kim Hong Li Un Yeo, musuh besar mereka, dan perbuatan anak itu mengakibatkan mereka harus kembali lari dari tempat tinggal mereka, karena Kim Hong Li Un Yeo masih hidup dan masih mengerahkan pasukan untuk mengejar mereka? Sin Leong dianggap sebagai anak yang selain aneh akan tetapi juga merugikan, bahkan dilubuk hatinya, Bun Ho masih saja berpendapat bahwa gara-gara Sin Leong inilah maka ayahnya sampai meninggal dunia. Maka, sungguhpun kini di dalam sikap dan perbuatan Sin Leong itu terdapat dua hal yang berlawanan, di satu pihak merugikan karena pemuda itu menyelamatkan Kim Hong Li Un Yeo dan di lain pihak menguntungkan karena pemuda itu telah melindungi mereka dengan melawan pasukan, namun segi buruknya lebih menonjol dan ini menimbulkan rasa tidak suka kepada anak itu. Terutama sekali karena dalam diri pemuda remaja itu Bun Ho melihat seorang lawan yang amat berbahaya. Kita tinggalkan dulu empat orang pendekar bersama bayi yang melarikan diri dan mencari tempat persembunyian baru itu, dan meninggalkan Sin Leong yang kini mulai membayangi Kim Hong Li Un Yeo lagi untuk mencari kesempatan menemui wanita itu sendirian saja tanpa adanya pasukan yang melindunginya, untuk diajak bertanding dan membuat perhitungan. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Ceng Hong Ho, pangeran berdarah campuran yaitu ibunya putri hamila adalah seorang putri berbangsa hitam sedangkan ayahnya, ayah kandungnya adalah mendiang kaisar Ceng Tung. Seperti sudah kita ketahui, pangeran Ceng Hong Ho atau yang oleh ayahnya yang sah, yaitu Raja Sabutai, diberi nama pangeran Ogutai, atas dan Tuan Sin Leong telah berhasil menarik hati orang aneh yang sakti Ouyang Busa hingga diangkat menjadi sutenya, menjadi murid Bu Benghut Chow yang dianggap sebagai guru besar di Himalaya, guru Ouyang Busa yang menulis kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi itu. Dengan sangat tekunnya Ceng Hong Ho membantu Ouyang Busa menerjemahkan kitab-kitab kuno yang tiga jilid banyaknya itu, menuliskannya menjadi belasan jilid dalam bahasa sekarang, kemudian di bawah bimbingan Ouyang Busa mulailah Hong Ho mempelajari kitab-kitab itu yang ternyata memang mengandung pelajaran ilmu-ilmu yang aneh dan mukjijat. Berkat otaknya yang cerdas, sebentar saja Hong Ho sudah berhasil menghafal isi kitab-kitab itu dan kini dia tekun sekali bersemedi menurutkan petunjuk kitab-kitab itu di dalam sebuah goa besar yang kosong. Sesudah Hong Ho mulai melatih diri dengan isi kitab-kitab itu, maka Ouyang Busa sendiri tak mampu lagi membimbingnya. Seperti diketahui, kakek ini hanya membimbing teorinya saja, sedangkan untuk membimbing prakteknya tentu saja dia tidak mampu lagi. Kakek ini sudah terlalu tua untuk melatih diri dengan ilmu-ilmu yang amat sukar itu, maka untuk latihan prakteknya, dia menyerahkan Seng Sute itu bergantung kepada semangat dan kemauannya sendiri karena dia sama sekali tidak mampu memberi petunjuk lagi. Su Heng, pada suatu hari, setelah dia benar-benar sudah hafal dengan isi seluruh kitab yang belasan jilid banyaknya sebagai terjemahan dari tiga kitab asli itu, aku telah menjadi murid dari Suhubu Benghut Cong, akan tetapi bagaimana aku dapat bertemu dengan beliau? Apakah Su Heng mengetahui di mana beliau tinggal sehingga aku pun dapat pergi mencarinya di Himalaya sana? Oh yang busuk, si kakek cebol yang mempunyai tubuh seperti kanak-kanak akan tetapi kepalanya besar seperti orang dewasa itu terkekeh genit. Hihihi, Sute, engkau ini lucu bukan main. Mencari tempat tinggal suhu kita adalah hal yang mustahil selama kita masih hidup. Engkau harus mati lebih dulu untuk dapat mencari tempat tinggal suhu, hehehe. Tentu saja hati pangeran itu sebal sekali mendengar ucapan ini. Kebenciannya terhadap Seng Su Heng itu masih menebal, apalagi karena sikap Su Hengnya yang sama sekali tak menghargai atau menghormatinya itu membuat dia bertambah benci. Semua orang selalu menghormatinya dan menyembah-nyembahnya. Biarpun Sin Leong tidak menyembahnya, namun pemuda itu sedikitnya masih bersikap halus dan jujur, tidak seperti kakek ini yang kadang-kadang sikapnya menghina sekali. Hanya karena maklum akan kelihayan Owi yang busa dan karena kecerdikannya saja, maka Han Hou selalu bersikap lembut dan taat kepada Su Hengnya ini. Akan tetapi, Su Heng, bukankah Su Heng sendiri dapat berhubungan dengan beliau? Andai kata kita memang tidak dapat mencari beliau di tempat tinggalnya, tetapi aku ingin sekali dapat berhubungan dengan beliau dan berjumpa dengan beliau. Hehehe, orang setingkat engkau ini mana mampu untuk berjumpa dengan beliau? Hanya orang setingkat akulah yang dapat bertemu dengan beliau. Harap Su Heng Sudi memberikan petunjuk, dan aku akan berusaha untuk memungkinkan perjumpaanku dengan beliau. Guru kita itu sewaktu-waktu dapat saja berhubungan dengan kita apabila memang kita mampu mengirim getaran yang kuat, Sute. Akan tetapi, untuk apa engkau ingin bertemu dengan Su Heng? Supaya hatiku tenang dan puas, Su Heng, dan juga aku ingin bertanya sesuatu mengenai pelaksanaan latihan ilmu-ilmu yang ku terima dari kitab-kitab Su Heng. Hem, tidak mudah, dan kalau batinmu tidak kuat, dalam usaha mendatangkannya itu salah-salah engkau bisa gila atau mampus. Akan tetapi Cheng Hon Hou adalah seorang pemuda yang berhati keras seperti baja, dan memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Maka, ancaman mati itu sama sekali tidak membuat dia juri, tidak membuat dia mundur. Aku akan menghadapi bahaya itu apabila Su Heng Sudi memberi petunjuk. Hehehe, kalau gila atau mati jangan salahkan aku, ya? Kalau saja dia tidak merasa yakin bahwa ilmunya belum dapat mengatasi kakek itu, tentu Hon Hou sudah memakinya atau menyerangnya. Namun, dengan tenang dia berkata, Aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa, juga tidak menyalahkan Su Heng. Kini kakek itu kelihatan serius. Sejenak dia menentang tajam pandang mati Su Hengnya, lalu berkata, Bila mana engkau sampai bisa berjumpa dengan Su Heng, hal itu sungguh sangat menguntungkanmu, Su Heng. Ketahuilah bahwa Su Heng Sin Leong sendiri tidak pernah bertemu dengan Su Heng. Mendengar ini tentu saja hati Hon Hou merasa girang bukan main, Maka makin besar keinginan hatinya untuk bisa bertemu dengan orang tua yang disebut Bu Benghut Chou itu. Aku akan berterima kasih sekali kepada Su Heng apabila aku sampai dapat bertemu dengan Su Heng. Dengarkan baik-baik, Sute. Untuk dapat berjumpa dengan Su Heng, Pertama-tama engkau harus mengenal baik bagaimana bentuk bayangan beliau. Beginilah gambaran Su Heng itu. Beliau itu sudah tua sekali, tidak dapat ditaksir berapa usianya, mungkin 300 tahun atau lebih. Rambutnya serta jenggotnya sudah putih semua, panjang sekali sampai ke pinggul dan perut, Wajahnya penuh wibawa, pakaiannya serbab putih dan amat sederhana, Kakinya selalu telanjang, juga beliau selalu memegang sebatang tongkat bambu kuning. Nah, itulah gambaran beliau. Kalau engkau ingin bertemu, engkau harus bersemedilah menurut petunjuk di dalam kitab itu, Akan tetapi tujukan seluruh panca indramu kepada bayangan beliau dan sebutlah namanya terus-menerus hingga beliau datang. Jangan lupa buat api unggung di dalam goa, karena beliau biasanya datang melalui api dan asap. Nah, aku tidak bisa memberi penjelasan lebih jauh, lakukan saja apa yang ku katakan tadi, Sute, setelah berkata demikian, Oh yang busa meninggalkan sutenya. Cheng Hon Hou menjadi girang bukan main. Cepat dia membuat persiapan, Memasuki goa kecil di mana dia biasa berlatih semedi, Membawa semua kitab-kitab terjemahannya, Meletakkan kitab-kitab itu di dekatnya dan membuka halaman-halaman di mana dia masih merasa kurang mengerti dan hendak ditanyakannya secara langsung kepada suhunya. Karena suhengnya sama sekali tidak mampu memberi petunjuk kepadanya dalam latihan praktek. Dia membuat api unggung kecil di depannya, Kemudian mulailah dia bersemedi menurut petunjuk kitab, Mengatur pernapasannya dan menyatukan panca indera merangkap kedua tangannya seperti menyembah di depan dada. Karena sudah biasa berlatih semedi seperti ini menurut petunjuk kitab-kitab yang sedang dipelajarinya, Maka sebentar saja Han Hou telah tenggelam dan pikirannya sudah dapat dikumpulkan menjadi satu dengan panca inderanya, Lalu bibirnya berbisik-bisik menyebut nama Bu Beng Ho Chou berulang-ulang. Suara bisikan menyebut nama ini perlahan sekali sehingga hampir tidak terdengar di luar dirinya, Namun suara itu terdengar jelas oleh telinganya dan suara ini terdengar aneh dan bergulung-belung, Seakan-akan merupakan sesuatu yang sambung menyambung lantas membubung ke atas, Berupa tangga yang menuju ke tempat yang tak pernah dikenalnya. Suara yang berulang-ulang ini membuat dia merasa seperti melayang-layang, Terdengar makin lama semakin aneh. Dia tidak tahu lagi berapa lama dia sudah tekun bersemedi seperti itu. Dia tak merasakan apa-apa lagi, tak mendengar apa-apa lagi kecuali suaranya yang terus menyebut-nyebut nama Bu Beng Ho Chou, Yang seolah-olah bukan suaranya sendiri lagi, seolah-olah merupakan sesuatu yang terpisah darinya. Dia sama sekali tidak tahu apakah dia bersemedi sudah satu jam, satu hari ataukah sudah sebulan. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa tergetar hebat dan dia merasa seperti membuka matanya karena ada sesuatu di depannya. Han Hou terkejut melihat bahwa di depannya, atau di atas api unggun yang masih bernyala kecil dan mengeluarkan asap putih, Kini telah berdiri seorang kakek tua renta, Persis seperti yang tergambar di dalam otaknya berdasarkan penuturan Owi yang busuk. Kakek tua renta itu berdiri tak bergerak, Tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu kuning, Persis seperti yang digambarkan oleh Su Hengnya. Dalam kagetnya, Han Hou dirang bukan main dan dia masih duduk bersilah dengan kedua tangan dirangkap di depan dada, Kemudian dia berkata dengan suara halus. Suhu, Te'o Chumohon petunjuk ia lalu menyebutkan soal-soal dalam praktek latihannya yang mengalami kesukaran. Kakek yang seperti bayangan, Yang berdiri seperti menjadi sambungan asap putih yang mengepul dari api unggun itu, Kelihatan dam saja. Han Hou mengulang kata-katanya sampai tiga kali. Kini kakek itu mengangkat tangan kirinya ke atas, Seperti orang yang mempersilahkan, Mengangguk-angguk dan perlahan-lahan lenyap membuyar seperti asap tertiup angin. Han Hou terkejut dan gelagapan seperti orang yang baru bangun dari tidur dan mimpi. Matanya mencari-cari namun kakek itu tidak kelihatan lagi, Padahal tadi kakek itu berdiri jelas di depannya. Dia meneguk ke arah kitab-kitabnya dan cepat dia mengamati halaman-halaman kitab di mana terdapat bagian-bagian yang sukar baginya. Di bawah sinar api unggun dia meneliti dan membaca dan, Betapa girang hatinya ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa kini dia dapat mengerti hal-hal itu dengan jelasnya. Keadaan seperti yang dialami oleh Han Hou ini bukan dongeng kosong belaka. Kiranya setiap orang pun akan dapat memperoleh pengalaman seperti itu, Kalau saja dia memang percaya penuh dan tekun. Orang yang mengosongkan pikiran dengan jalan mengulang-ulang kata-kata yang terus diucapkan dengan penuh pujaan akan berada dalam keadaan tersihir atau tertesona. Suara sendiri yang diulang-ulang itu mendatangkan pengaruh yang amat kuat menyihir diri sendiri dan mengikat seluruh perhatian sendiri hingga dirinya dalam keadaan kosong-sungguh pun kekosongan yang dipaksakan. Di dalam keadaan seperti ini, maka sesuatu yang dipujanya, yang diharapkan dan dipercayanya, tidak mengherankan bila betul-betul muncul di depannya, merupakan bayangan yang bukan lain adalah pantulan dari dalam batinnya sendiri. Orang yang memuja Seng Buddha mungkin saja dapat berjumpa dengan bayangan yang sebenarnya merupakan pemantulan dari dalam hatinya, karena kepercayaan yang penuh, karena pemujaan yang tulus ikhlas ini membentuk bayangan atau gambaran dalam batin. Bayangan apapun yang menampak oleh manusia, baik bayangan yang dinamakan setan maupun bayangan dewa, nabi dan sebagainya, adalah bayangan yang terpantul dari dalam batin sendiri yang membentuk dan menyimpan gambaran bayangan itu. Hal ini amat jelas dan mudah dimengerti. Seseorang yang mengaku pernah melihat setan umpamanya, pasti melihat setan seperti yang pernah didengarnya dari dongeng, dari buku dan dari cerita orang lain, ataupun dari hayalnya sendiri tentang setan. Begitu pula seseorang yang mengaku pernah bertemu dengan orang suci atau nabi, sudah pasti yang ditemuinya itu adalah orang suci atau nabi dari agamanya, atau dari kepercayaannya, seperti yang sudah pernah didengarnya dari dongeng, atau dilihatnya dalam gambar, dan sebagainya lagi. Tapi kita, yang haus hal-hal yang aneh, yang haus akan sesuatu yang dapat dijadikan pegangan, merasa sayang dan enggan melepaskan kepercayaan ini dan tidak mau atau tidak berani melihat kenyataan ini. Sesudah merasa berjumpa dengan gurunya, Han Hou dengan mudah dapat mengerti pelajaran yang sedang dilatihnya. Hal ini pun tidaklah aneh karena pikiran yang kosong memang amat mudah menerima sesuatu dan pada saat itu Han Hou benar-benar dalam keadaan kosong sehingga begitu dia melihat halaman-halaman pelajaran yang tadinya dianggap sukar dimengerti itu, sekarang amat jelas dan mudah baginya. Tentu saja dia menghubungkan ini dengan kemunculan bayangan suhunya yang secara gait telah membimbingnya. Dia tidak sadar bahwa bayangan Bu Benghut Chow yang dijumpainya itu belum tentu sama dengan bayangan yang dilihat oleh Hou yang busuk. Karena batin masing-masing membentuk bayangan yang tentu saja berbeda menurut selera masing-masing. Keinginan akan sesuatu, betapapun sesuatu itu dapat diberi sebutan luhur, suci, tinggi, sempurna dan sebagainya, tetap saja merupakan suatu keinginan yang timbul dari pikiran atau si aku yang ingin senang, ingin selamat, ingin terjamin dan tercapai keinginannya, baik keinginan dalam bentuk keengakan badan maupun keengakan batin. Keinginan tetap merupakan keinginan dan keinginan ini lahir bermacam hal yang menjadi sumber segala konflik. Keinginan berpusat pada pementingan diri, penonjolan si aku dan karenanya merupakan pengasingan diri yang amat picik. Semenjak kecil hingga tua kita selalu diperhamba oleh keinginan-keinginan kita. Yang berbeda hanya obyek dari keinginan-keinginan itu, ketika masih muda tentu keinginannya tertuju pada benda-benda duniawi untuk menyenangkan jasmani, lalu setelah tua dan bosan dengan semua kesenangan duniawi atau kenikmatan jasmani lalu berpindah kepada tujuan yang dinamakannya lebih tinggi, yaitu benda-benda rohani untuk menyenangkan batin, untuk menenteramkan batin, untuk keselamatan jiwa. Namun, pada hakikatnya sama, yaitu si aku yang senang, ingin tenteram, ingin enak dan ingin terjamin. Dan selama batin masih dipenuhi keinginan ini, padahal keinginan ini hidup di alam hayal, sedangkan hidup ini berada di alam nyata maka kita akan terbuai terus oleh keinginan-keinginan itu yang melahirkan bermacam-macam hayal. Yang akan kita jumpai hanyalah bayangan-bayangan hayal kita sendiri belaka dan kita tak akan pernah dapat berselah dengan kenyataan yang suci murni. Seorang tua akan mengatakan, aku tak butuh lagi dengan kesenangan dunia, aku ingin ketenangan batin, aku ingin kesempurnaan jiwa, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi kata-katanya demikian, akan tetapi sesungguhnya pada dasarnya, keinginan itu masih menebal di dalam batin, yang berubah hanyalah tujuan keinginan itu saja. Kalau dahulu yang dikejar adalah uang, kedudukan, kemuliaan, kesenangan jasmani, kini yang dikejar adalah kesenangan rohani atau apa yang dinamakan sesuatu yang lebih tinggi. Hasilnya pun akan sama saja. Pada waktu mengejar uang, kedudukan dan sebagainya itu dia selalu bertemu dengan konflik, permusuhan, kepalsuan, kekecewaan, dan keserakahan yang tak kunjung habis, sekarang pun dia akan tetap berjumpa dengan semua itu. Karena yang dikejar adalah bayangannya sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan yang amat gawat dan penting perlu kita ajukan kepada diri sendiri masing-masing, yaitu, dapatkah kita hidup bebas dari segala macam keinginan? Dapatkah kita menghadapi apa adanya tanpa menginginkan hal-hal atau benda-benda yang tidak atau belum ada? Segala sesuatu sudah ada pada apa adanya, namun matuk kita seolah-olah buta, tidak melihat semua itu karena matuk kita selalu ditujukan kepada hal-hal atau benda-benda yang tidak ada, kepada hayal-hayal kita, kepada gambaran-gambaran dari keinginan kita. Sama butanya dengan seorang penduduk di pegunungan yang tidak dapat melihat keindahan pada pegunungan karena dia gandrung akan bayangan keindahan lautan, dan sebaliknya seorang penduduk tepi laut yang tidak dapat melihat keindahan pemandangan tepi laut karena dia gandrung akan bayangan keindahan pemandangan di pegunungan. Sama butanya seperti seorang pemilik apel yang tidak dapat menikmati kelezatan buah apel itu karena dia membayangkan kenikmatan buah jeruk, dan pemilik jeruk yang tidak dapat menikmati kelezatan buah jeruknya karena dia membayangkan kelezatan buah apel. Kita hidup di buai lamunan, di buai hayal belaka sehingga keadaan nata tak tampak lagi, tak dapat dinikmati lagi, dan inilah yang menyebabkan mengapa kita selalu mengeluh dan mengatakan bahwa hidup adalah penuh derita dan kesengsaraan. Maka, dapatkah kita bebas dari segala macam keinginan itu kemudian hidup dalam saat ini, saat demi saat, menghadapi apa adanya dari saat ke saat penuh kewaspadaan? Semenjak pengalamannya yang dianggapnya amat membahagiakan itu, Han Hong lalu berlatih amat tekunnya dan setiap kali menemui kesulitan dia lalu memanggil datangnya Sang Guru sehingga lama-kelamaan dia sudah menjadi terbiasa. Karena ketekunannya inilah maka tak lama kemudian, hanya dalam waktu beberapa bulan saja Han Hong telah dapat menguasai latihan ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab yang diterimanya dari Ouyang Bu seitu. Dan memang hebat sekali hasilnya. Bukan saja pemuda bangsawan ini telah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi yang amat aneh, tapi dengan latihan-latihan siulian dan menghimpun tenaga sakti yang amat kuat, jauh lebih kuat daripada sebelum dia tekun belajar di dalam goa itu. Berbedalah pemuda bangsawan ini dengan keadaannya beberapa bulan yang lalu ketika akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar dari goa tempat pertapaannya itu, dengan wajah yang agak pucat akibat banyak berpuasa, akan tetapi dengan sepasang metu yang mencorong aneh penuh kewibawaan, kekuatan. Berjilid-jilid kitab salinan dari tiga buah kitab itu dikempitnya dan dia lalu mencari-cari dengan matanya, karena dia ingin menemui suhengnya Ouyang Bu se. Namun sunyi sekali di sekitar kuncak bukitai Yunsan itu. Goa-goa yang banyak berjajar di tempat itu, seperti mulut ternganga yang hitam gelap, atau seperti sarang lebah besar, tidak menampakkan kehidupan sama sekali. Sunyi dan mati. Hanhou menggunakan tangannya melindungi kedua matanya dari sinar matahari yang menyelaukan. Setelah terlalu lama berada di dalam goa yang gelap, maka matanya tidak biasa menghadapi cahaya kemiluan yang amat terang itu sehingga menjadi silau. Dengan metu setengah terpejam dia meneliti ke seluruh penjuru. Tidak nampak bayangan suhengnya. Hanhou merasa jengkel sekali. Mendadak dia menggerakkan tubuhnya ke kiri, tangan kirinya menghantam, otomatis dia mengeluarkan jurus yang telah dilatihnya di dalam goa. Cuyit angin yang keluar dari tangan kirinya itu hebat bukan main, sampai dia sendiri terkejut mendengar suara bercuit nyaring itu. Dier. Batu besar yang berada di sebelah kirinya ambiar dan hancur lebur terkena pukulannya yang ampuh itu. Debu beterbangan dan Hanhou memandang dengan metel, terbelalak, namun wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Bukan main girangnya. Dia lalu bersilat, mengeluarkan jurus-jurus yang selama ini dilatihnya, dan akibatnya hebat bukan main. Bukan hanya terdengar suara bercuitan nyaring, namun muncul pula angin menyambar-nyambar, menggerakkan daun-daun pohon yang jauh, dan beberapa batang pohon sebesar orang, batu-batu sebesar kebau, tumbang dan pecah terkena hantaman kedua tangannya yang menggunakan tenaga dasyat itu. Makin tebal debu beterbangan di tempat sunyi itu. Des! Sebongkah batu sebesar kerbau bunting ditendangnya sehingga batu besar itu terlempar hingga jauh kemudian terbanting dan menggelundung turun ke dalam jurang. Sampai lama sunyi ketika batu ini meluncur ke bawah, kemudian terdengar suara keras sekali di bawah jurang ketika batu itu menimpa dasar jurang. Suara keras ini disusul gemah suara panjang, seolah-olah setan penjaga gunung menjadi marah oleh gangguan manusia itu. Han Hou merasa gembira dan bangga bukan main. Dia lalu mempergunakan ilmunya meringankan tubuh, mengerahkan tenaga yang selama ini dihimpunnya dalam semedi menurut petunjuk ilmu-ilmu dalam kitab, dan tubuhnya lalu melesat dengan cepatnya ke depan. Han Hou terus berlari cepat ke arah puncak gunung yang tertinggi, kemudian dia sudah berdiri di atas batu besar di puncak gunung itu, dengan penuh kebanggaan dan dengan dada dibusungkan dia memandang jauh ke bawah. Dia merasa seolah-olah dirinya telah menjadi seorang raja besar, atau menjadi dewa yang berkuasa penuh di gunung itu sedang memandang ke bawah, ke dunia yang akan berlutut di hadapan kakinya. Dia membayangkan betapa dia telah menjadi jagoan nomor satu di dunia ini dan seluruh dunia Kang Hou akan menyembahnya, seluruh dunia Kang Hou yang dianggap sebagai datuk-datuk persilatan, baik dari golongan hitam maupun putih, berlutut menyembahnya sebagai jagoan nomor satu. Bangga bukan main rasa hatinya, merasa seolah-olah dia menjadi seekor naga sakti yang berterbangan di atas bumi yang penuh dengan orang-orang yang ilmu kepandainya jauh berada di bawahnya. Akan tetapi dia harus lebih dulu membuktikan keunggulannya, dan dia akan menghadapi setiap orang yang dianggap terpandai di dunia ini. Mendadak dia tertawa bergelak, wajahnya yang tampan dan agak pucat itu menentang langit, kedua tangannya di kepala dan kedua kakinya terpentang lebar di atas batu itu. Hahaha. Sin Leong, aku akan membuktikan bahwa engkau pun tidak akan mampu menandingiku. Hahaha. Suara tawanya mengandung kekuatan hikang yang amat hebat sehingga bergema di bawah puncak. Pada saat itu wajah yang tampan ini nampak mengerikan sekali, yang agak pucat dengan sepasang mat mencorong liar, seperti bukan mat orang waras lagi. Dia sudah memakai topinya, topi bulu yang indah, dan bulu burung penghias topinya itu bergerak-gerak tertiup angin. Tiba-tiba saja wajah yang berseri itu nampak berubah. Matanya menjadi liar, alisnya yang tebal hitam itu berkerut dan bergerak-gerak, mulutnya yang manis itu cemberut dan dia menoleh ke belakang. Han Hou teringat akan tiga buah kitab itu. Tiga buah kitab masih berada di tangan Owi yang lusup. Padahal, seluruh ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu-ilmu yang terkandung di dalam tiga buah kitab itu. Selama ini dia hanya membawa kitab-kitab terjemahan dari tiga buah kitab aslinya. Dan ini berarti bahwa seluruh kepandainya berada di tangan Suhengnya. Kalau ada orang lain yang kelak mempelajari ilmu-ilmu dari kitab itu, berarti kepandainya dapat ditandingi lain orang. Dia harus merampas kitab-kitab itu, dan menghancurkannya supaya tidak ada orang lain yang akan dapat mengetahui rahasia dari ilmu-ilmunya. Teringat ini, dia lalu mengambil kitab-kitab terjemahan yang tadi dibawanya lari ke puncak gunung itu, dan satu demi satu kitab-kitab itu dicengkeramnya dengan kedua tangan dan dengan pengerahan sedikit tenaga saja kitab-kitab itu robek-robek dan remuk. Pecahan-pecahan kecil diterbangkan angin sesudah Han Hou melemparkan remukan kitab itu ke udara, tersebar ke mana-mana dan andai kata ada orang menemukan secuil robekkan, tak mungkin dia dapat membacanya. Setelah mengikuti cuilan-cuilan kertas terakhir dengan pandang matanya dan merasa puas, Han Hou lantas melompat turun dari batu itu dan berlari seperti terbang cepatnya menuruni puncak tertinggi itu untuk kembali ke puncak di mana Suhengnya tinggal. Suheng Han Hou berteriak. Suaranya melengking tinggi, penuh getaran, disambut oleh gemas suara di empat penjuru. Suheng Hou yang bus untuk kedua kalinya suaranya mendatangkan gelombang udara yang besar dan mencapai tempat jauh sekali. Tidak lama kemudian, sebelum gelombang suara itu habis, terdengar jawaban dari jauh, namun suara itu terdengar dekat sekali, Aku datang, Suheng Han Hou merasa girang karena dia mengenal suara kakek cebol itu. Dia lalu menunggu sambil berdiri tegak dan memasang wajah gelisah. Tidak lama kemudian, berbarengan dengan menyambarnya angin, munculah kakek cebol lucu itu di hadapan Han Hou. Oh yang busa sejenak memandang sutenya, dan melihat wajah yang agak pucat itu diang-diang dia terkejut dan kagum, karena dari wajah agak pucat kehijauan itu dia sudah dapat melihat adanya tenaga mukjijat di dalam diri sutenya ini. Maka sambil tersenyum menyeringai sehingga memperlihatkan dua buah gigi besar di bagian atas mulutnya, dia bertanya, Bagaimana, Suheng? Engka sudah berhasil? Han Hou adalah seorang pemuda yang cerdik sekali. Dia maklum bahwa Suhengnya ini bukan seorang bodoh dan sudah memiliki ilmu yang tinggi sekali sehingga tidak mungkin dapat membohonginya dengan mengatakan bahwa dia tidak berhasil. Maka dia menarik napas panjang dan berkata, Dengan petunjuk suhu yang mulia, aku telah berhasil, Suheng. Akan tetapi ada beberapa bagian yang masih memusinkan aku, dan aku ingin sekali melihat catatan dalam kitab aslinya karena aku khawatir kalau-kalau terjemahan itu kurang cocok. Aku harap Suheng suka memperlihatkan kitab aslinya sekali lagi kepadaku untuk dapat kuperiksa kembali agar dapat kuatasi kesukaran itu, Suheng. Kakek itu terkekeh girang. Aha, dari cahaya di wajahmu dan sinar matamu saja aku telah melihat perubahan besar pada dirimu, Suheng. Akan tetapi apabila memang ada kesukaran, sebaiknya sekali lagi meneliti isi kitab, akan tetapi ingat, hanya satu kali lagi saja, Suheng. Mari kuambilkan. Aku tidak mau membuat engkau lelah, Suheng. Biarlah aku yang mengambilnya sendiri, katakan saja di mana Suheng menyimpan kitab-kitab itu. Ohoho, kalau tidak aku sendiri yang mengambil, siapapun tidak boleh, sute, dan pula terlalu berbahaya untukmu, hehehe, mari kau ikut. Han Hong tidak mau membantah lagi dan dia mempergunakan kekuatan datinya untuk menekan kelegaan dan kegirangan hatinya sehingga pada wajahnya yang tampan itu tak nampak perubahan sesuatu. Namun Han Hong terlalu memandang rendah kepada Suhengnya itu. Sedikit kilatan sinar matanya sudah cukup bagi kakek itu untuk menaruh curiga terhadap sutenya ini. Akan tetapi kakek itu tidak berkata apa-apa, melainkan menyeringai dan berlari terus, cepat sekali dengan langkah-langkah kecil dari dua buah kakinya yang kecil telanjang itu. Han Hong mengikuti dari belakang dan dengan gerang dia memperoleh kenyataan bahwa dia dapat mengikuti Suhengnya itu dengan sangat mudahnya, berloncatan dari batu ke batu, melewati jurang-jurang menuju ke sebuah goa yang berada di lereng. Di depan goa besar sekali, kakek itu berhenti dan berkata, di dalam goa inilah ku sembunyikan kitab-kitab itu. Biar aku yang mengambilnya, Suheng. Ih, jangan. Berbahaya sekali. Kau tunggu di sini, biar aku yang mengambilnya, tanpa menanti jawaban, kakek itu menyelingap masuk ke dalam goa. Han Hong menanti di luar goa sambil menahan senyum. Peduli amat dia, malah sangat kebetulan kalau kakek itu yang mengambilkan untuknya, pikirnya.